Balik nama pala gua, ngetiknya sama. Pempe kaget gue, ada kohakul 80 cm di rumah kecil. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi guys. Saya ada di dalam mimpi nih. Ini kenapa pialanya? Ini udah gak sayang. Bukan, dia timpa. Dia suka kabur. Dia bisa ngebuka sendiri. Nih, nimpah kandang gecko pake piala sangat banyak ya pialanya ya. Mas koki, burung, ikan, koi. Terus, klensi gecko. 6 kipul ya. Abis ini ada reptil lagi, ada dutang ya kan. Kalah gue. Lu umur 13 kan belum, gue main reptil umur 14. Sumpah, ini umur kamu main hewan dari umur berarti? Dari kecil sih, cuma mulai-mulai pelihara bener-bener banyak itu 12 sih. 12, berarti baru 1 tahun. Udah sebanyak ini. Boros kamu berarti ya. Hahaha. Oh, dia mengganggu di jangga. Kita ada di dalam jangga perumahan. Mana ini perumahan? Katanya di dalam rumah-rumah yang ada di sini, ada seorang anak kecil. Yang memelihara hewan tuh banyak banget dan ratusan juta meliharaannya. Dan ini kayaknya dia master juri, tapi masih kecil. Juri dari kontes hewan. Gila gak? Saingan gue dong berarti, ya kan? Kita harus gerebek rumahnya, ini tidak boleh terjadi. Ini kita harus sabotas. Mana orangnya ini ya? Fania! Fania! Aku mau main dong. Oh, ada megateng baru dateng. Wah ngeri banget. Halo Fania! Halo! Halo, apa kabar? Baik. Wah, teman-teman kalau ingat, Fania ini yang punya galeri di Devan ya waktu itu. Iya, depan galeri. Depan galeri. Halo! 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 Halo, Fania! Halo! Ini dia nih, katanya kamu punya tempat ini. Iya, sama babi. Terus sama babi. Kita ada di rumahnya. Ini rumah kamu nih? Iya. Kamu beli sendiri ya rumahnya? Enggak. Luar biasa loh. Ini sultan kecil-kecil nih ya. Wah gila, baru dateng dari samut megateng yang isinya hanya sapu-sapu. Ya kan? Ikan paling mahal di dunia kayak ini ya. Enggak deh. Aku mau liat larangan kamu ada di mana nih? Mulai dari sini. Dari sini? Iya. Oke. Wah gila ini. Lumanya gede banget guys. Oke. Yuk kita liat ada apa di sini. Wow. Wow. Wah. Halo papa. Halo. Ini papanya Fania. Oke. Wah gila. Jadi ini isinya goldfish semua. Iya. Di sini goldfish semua. Di sini goldfish semua guys. Sini-sini liat. Oh my god. Oh jadi ini yang kamu bilang nih waktu itu. Kamu bilang kan di sana tuh gede tapi belum gede. Iya. Ini yang gede banget. Iya. Ini pun belum maksimal. Ini pun belum gede. Belum maksimal. Oh my god. Masih bisa berkembang lagi. Yang mana jadi yang paling gede. Nih. Dua nih yang tiger sama yang... Yang tiger sama? Yang oyen. Ini berapa centi? Berapa mih? Wah monster sih. 26. Eh 27 centi. 27 centi. Ambil centian ya kak? Waduh gila ini gede banget nih guys. Ini disini disini. Gila ini gak jelas nih. Oh my god. Engga ada. Ada gak? C'mon kid. Gila. Liat guys. Bandingin sama kepala gua. Gede nya sabak. Gede banget. Eh. Turun lagi ya cincin gua jatuh. Ada nih ya. Oke sip. Nah ini guys. Yang paling gede tadi namanya Pikachu. Iya yang tiger, Pikachu. Yang oranye, oyen. Yang lebih gede yang mana? Oyen. Bukannya oyen lebih gede. Coba kita ukur aja. Kita ukur aja. Oke. Gimana cara ngukurnya? Ngukurnya... Gimana sih ini? Nolnya mana ya? Gimana? Waduh gila ini sih gede banget. Ini. Kebalik 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 kebalik. Oh iya. Kebalik. Jadi kalau ngukur koki itu. Dari ujung mulut. Sampai belakang ekor atas. Ekor atas. 26. Belum nyampe ekor atas Pih? Oh udah. 26 setengah. 26 setengah. Nah itu dia. Ini tuh masuk gede nih? Udah. Udah super jumbo. Super jumbo. Tapi dia belum maksimal lah. Masih bisa lebih gede lagi. Bisa 30. Bisa. Gila itu arwana apa koki? Gila gede banget. Yang ini juga ya? Iya ini juga gede. Oh iya. Cuma ini lebih bagus lah badannya. Lebih bagus. Oke. Cuma kan orang ngeliat tiger tuh warnanya lebih keren gitu. Iya betul. Karena warnanya... Ini kalah warnanya. Oh makanya itu tetep gede banget sih. Ini kayak bola kasti anjir. Nah. Wah. Kita lihat lagi. Ukurannya berapa ini? 0. Ini 20. Oh yang gede yang tadi ya? Belum maju. Eh belum maju ya? 25. 25. Yang tadi lebih gede ternyata ya? 26 setengah. 26 setengah. 26 setengah setengah. Nah itu dia. Lebih panjang ekornya itu si Pikachu. Dan ini hanya orang anda nih yang bisa segini gede ya? Kalau yang 25, 26. Belum ada rancu ya? Belum ada rancu ya? Belum ada rancu segini gini. Belum ada rancu yang segini gini. Rancu yang paling gede ini disini ya? Rancu paling gede disitu? Namanya Pir. Ini ini udah nanti yang tadi? Itu papi gedein dari kecil segini ke itu 6 bulan. 6 bulan? Bercahan. Berarti umurnya baru 8 bulan gitu? Iya kurang lebih gitu. oh 8 bulan segera gitu belum setahun gimana caranya itu makan apa dia iya iya lebih gede lagi lebih gede ya ih warnanya bagus banget kalau yang disana kelihatan lebih gede karena ekor lebih panjang Oh iya lebih gede tapi lucu banget Oh my god monster ini sih monster sih dibandingin dengan teman-teman ya ini aja gede banget loh ini aja udah lumayan segini tuh segede tangan loh ini aja gede banget kalau bandingin dengan tangan aku lebih gede kan gila nggak jelas Ayo van coba van tuh tuh bandingin tuh dia tangannya lebih kecil soalnya kan Oh my god eh tangan kamu kenapa yang satu jatuh dari kuda ya Tuhan malu lo sama anak kecil lo anak kecil aja jatuh dari kuda masih bisa maen ikan itu ngapain di rumah 21 Oke kita ukur nih gede ya untuk rancu ya gede banget sih ini malu in real life jenisnya udah nggak karu-karuan sih Wow ikan kamu ada berapa van jadi kalau dihitung nggak dihitung kira-kira aja 100 200 100 nyampe kali ya bahkan di kolam aja kali ada 70 disini belum dihitung di kolamnya ada 7 disini 50 di kolam 70 tapi seribu dong belum yang ini kecil-kecil nih oke jadi kita mau mindain apa kedalam sini ini ada megateng baru nih ya ceritanya ini belum 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 bisa ya belum full yang disana tuh oke yang nanti disana itu pikachu oyen oke jadi kita mau mindain apa nih ikan mindain ikan Oh iya dong masih kita mau pindahkan rumahnya ya kan pasti ikannya yang dipindahkan Oh yang tadi yang tadi kita mau iya yang gede-gede kenapa dipindahin fan ya memang tadi disono populasinya ini terlalu banyak ini ini bagus banget loh yang ini yang rancu itu mana tuh yang bulat banget Oh itu Ryukin Oh Ryukin sorry Ryukin Sakura bagus banget itu merahnya iya Oh my god namanya Sakura apa jenisnya Sakura nama warnanya Sakura Oke kalau megang orangnya gini nih Om Madri gimana caranya jadi dia tidak boleh kena berosok atas Oh tidak boleh megang atasnya aku bisa pakai tangan kiri kepalanya mesti ngadep dalem kepalanya mesti ngadep dalem Oh gitu jadi ngadep kita iya dia diam tapi harus pede juga kalau nggak pede kita kan tekanan agak beteran jatuh jatuh kalau jatuh bahaya ya iya bahaya supaya dia nge-sustest oke caranya gitu ya kalau pakai tangan sejauh gitu dia ada risiko dia berontak yang paling oke yuk kita pindahin yuk kita pindahin dimana tanknya yang tadi ada sapu-sapunya ya Iya oh itu ternyata itu tank bukan kosong tuh rumahnya yang gude-gude tadi ditaruh di depan rumah guys jadi ini bagus banget lihat nih tanknya wow oh my god ini ukuran dua setengah kali satu setengah meter kali satu setengah meter terus enak banget bisa duduk di sini sambil ngeliat 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 mas koki kamu tiap hari di sini berat Tifa ya Oh gila, gede banget sih, parah sih. Abis dibersihin ya? Jadi kolamnya biru, biasanya ada hijau-hijau ya. Biasanya disini ada berapa? 5 doang ya Pe. Oh jadi yang bagus begitu ya, memang biar gede-gede ya? Iya. Buat orangnya biar gak bersentuhan misalnya. Gak bersentuhan? Dorsalnya biar gak tabrakan. Oh kalau tabrakan kenapa emang? Itu, apa namanya? Patah. Patah? Apa dorsalnya patah? Iya, itu. Apa namanya? Sirip. Iya jadi doyong gitu. Oh doyok. Ini apa namanya ya? Miring. Miring. Oh gak bagus ya, makanya dorsalnya harus tegak gitu. Harus tegak. Nah ini kan dibandingin dengan Pikachu tadi. Ini juga ada tuh, udah ada sedikit miring ya tuh. Iya, iya, iya. Kalau Pikachu tuh dibandingin ekor Pikachu tuh lebih lemes. Oh kenapa lebih lemes? Emang. Makanya dia kayak lebih panjang ya. Iya kayak lebih panjang, dia lemes. Kalau ini kan masih naik gini nih. Kalau Pikachu tuh udah lemes. Coba aku mau tanya. Kalau dia nih kamu jual, harganya berapa kira-kira? Kira-kira aja. Apa ya? Kalau Pikachu aku tau ya, tapi lepas di 25. 25 juta. Kalau Pikachu kalau ini. Yang tadi ya. Kalau ini kayaknya. 30. Iya segitulah. Soalnya ini emang orang kelihatannya ya warnanya cuma satu gitu. Bener. Pikachu lebih keren gitu. Padahal mah ini badan tuh lebih jauh lebih bagus. Sebenernya lebih bagus. Iya makanya aku lihat tadi ini tuh lebih ubah, lebih mencolok mata sebenernya. Kalau dari muka juga lebih gede ini. Muka Pikachu lebih agak kecil dikit ya. Ini lebih gede sih, maksudnya secara visual dia lebih gede. Iya. Jadi 30 baru 2 ikan 30 juta. Kita antar sempurna 10 juta. Ada 1000 ikan di sini. Enggak. Enggak. Enggak nyampe segitu juga. Gila guys. 10 M baru ikan doang. Oke. Kita mau masukin lagi. Ini ikannya 25 juta. Fi. Bener gak Fi Oyen kalau Papi lepas di 30. Fi. Lebih. 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 Ya udah lah. Tadi kan kira-kira aja. Wow luar biasa ini. Wow. Gede banget sih gila. Nah karu-karuan sih ini gedenya. Ini dua emang itu ya Fi. Top banget ya. Paling. Iya paling besar. Paling gede. Dan 6 bulan aja nih gede ini. Pikachu 6 bulan. Oyen berapa bulan Fi? Oh iya. Oyen agak lebih lama ya. Yang oren 9 bulan. Bagus banget ya. Tapi emang kalau dari badan kayaknya Pikachu keliatan lebih muda ya. Lebih muda ya. Oke kita mau masuk ke dalam guys. Karena ikannya gak cuman ini. Ada lagi yang juara-juara dan champion-champion di dalam ya Fan ya. Oh iya ngapain nakapain. Ada dimana Fan. Di dalam. Di dalam. Oke. Kamu ini piaran sebanyak ini kamu beresin juga. Bantu-beresin juga. Iya bantu. Oh iya. Luar biasa loh ini. Ini. Ini piala yang. Nusatik kayaknya. Oh my god. Ini piala. Piala dari. Ini sebagian koi nih. Ini koi yang mas Koki cuma ini nih. Oh my god. Ada lagi di atas. Kalau mas Koki pialanya aku ambil-ambilin ya. Aku taro atas. Sini-sini ada rekor dunia loh. Official Worldlight Record. RHR. Wow. Most face entry at the koi competition in the world. Gila. Koi terbanyak di dunia. Dimenankan oleh keluarga Devang ya. Enggak. Lumanya kayaknya. Aku kurang tau sih kalau koi aku lebih ke mas Koki ya. Oke oke. Tapi gapapa ini. Ini ada yang gila juga guys. Disini ada ikan koi. Gede-gede banget. Dicampur sama mas Koki. Kamu serius gak sih ini dicampur? Iya dicampur biar gede. Dicampur biar gede. Biar gede. Nah kalau dilihat disini banyakan semuanya itu rancu ya. Iya. Kenapa gitu? Kenapa orangnya rancu? Karena kalau orangnya siripnya ini kan kena arus lumayan kenceng nih. Dia bakal siripnya hancur. Gak boleh ya. Gak boleh. Gak bisa kontes juga ya. Gak bisa. Oh my god. Tapi ini koi nya kamu ngerti gak? Koi ngerti. Wah ini apa nih? Kohaku ya. Kohaku. Ini sumpah Kohaku nya gede banget kayak 80 cm sumpah ini. Iya. Yang ini nih nih. Kayak 80 cm nih. Ini ada Showa di bawah juga gede banget nih. Itu Sanke. Eh ini Sanke ya? Sanke. Sanke gede gede banget. Tadi ada Showa yang oh ini. Ya itu Showa tuh udah dua kali GC. Dua kali gerencet biar. Dan lawannya itu bukan lokal tapi import. Lawannya tapi ini lokal? Ini lokal. Serius kamu? Ini lokal nih. Ini? Ini lokal. Gila sampai berpunuk begitu kepalanya loh. Iya. Oh my god. Warnanya itu keren banget merahnya itu. Wow luar biasa. Itu ada Chagoy ya gede banget juga ya. Iya Chagoy. Itu Chagoy. Gede banget. Ini apa nih? Shiro. Shiro. Ada Shiro. Aku baru hilang ikan kesayangan Koi disini. Kenapa? Gak tau deh kata tapi ada penyakit. Tapi akbar tau dia mati. Kenapa? Maksudnya tadinya bagusnya apa dia? Gede banget. Dia warnanya kayak Shiro. Tapi dia itu sisiknya kayak Doitsu. Jadi gak ada sisik dia kenyal gitu ya. Oh gak ada sisik ya kayak Doitsu ya. Maksudnya kayak. Kalau di Koi kan ada yang ada sisiknya begini. Gak ada sisiknya kan. Ada yang gak ada sisik tuh kenyal gitu. Nah itu ada namanya Kumonryu. Oke. Wow. Ini satu yang paling mencolok mata gue ada. Tanco guys. Iya Tanco. Tapi kayak Boeing ini gede banget ini. Berapa cm ini? 70an ya? 60 kali ya. Gak tau aku udah lama sih Koi itu gak diukur. Wah. Dan ini kamu targetnya rancunya diangkatnya waktu size berapa? 15 lah ya. 15 cm? 15 cm. Nah jadi dia dari kecil disini dulu nih. Iya. Gak dimakan sama Koi nya? Ada. Ada kasus dimakan. Oh kadang masih dimakan. Jadi Papi ya nekat. Ngelepasin banyak banget masih pada kecil. Koi nya lagi mau makan makanan. Mas Koki nya kecilnya kesendot. Wow. Tapi kamu ini kasih peletnya Koi apa Koki? Ada Koi ada Koki. Gila. Dua-duanya dicampur kamu gitu ya? Iya. Ada waktunya juga sih gak langsung campur. Langsung dua gitu gak. Oke. Gila luar biasa sih. Yang paling kamu suka yang mana? Aku... Tanco ya. Tanco ya ini? Iya Tanco itu. Yang paling nyolok ya? Iya. Terus pialan kamu ada apa lagi nih? Ini aja udah berapa M ini disini gila? Wah iya kurang tau kalau harga Koi. Kurang tau tapi duitnya banyak tapi gak apa-apa lah yaudah. Gimana pialan kamu yang lain? Tuh pialanya tuh. Itu piala Mas Koki. Pialanya sampe numpuk gitu kamu gak mau bagi aku satu. Itu pun masih banyak yang gak dimuka. Wah ada lagi kan? Ini Koi semua. Ini kamu umur apa sih Van? 13? 12. Tahun ini 13. Tahun ini 13. Ini yang begini harus dilestarikan guys ya. Jadi maksudnya harus didukung sama orang tua gitu ya kan? Karena skill seperti ini jarang sekali. Gue umur 13 ngapain dulu ya kan? Soalnya main gunduk ya kan? Ini piala apa nih? Koi semua. Koi semua. Iya. Wow luar biasa. Kamu kenapa sih suka banget sama hewan? Apa ya? Apa yang bikin kamu suka gitu? Kita tuh bisa bonding sama mereka terus ngeliatin mereka dari kecil sampe gede tuh seru gitu. Seneng ya ngeliatin kamu. Iya. Kamu jadi berjasa memberi mereka pertumbuhan gitu ya? Wow. Itu kalo disitu tuh keliatan dari atas keren banget. Oh yang yang tadi ya? Iya. Serius coba kita liat. Wow. Gila aku norak nih. Gila ini keren banget guys. Kalo diliat dari atas sini. Tuh. Jadi ini bagus banget nih inspirasi guys ya. Dari situ tuh bisa nongkrong ya? Iya. Bisa bisa. Dari atas sini juga bisa ya? Bisa. Wow. Wow. Dan kalo disini koenya tetep keliatan gede ya. Oh ini lantai 2. Iya. Tetep keliatan gede. Oh gila sih. Emang gede banget sih koenya. Oh. Empe kaget gue. Ada koah aku 80 cm. Di rumah anak kecil. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi guys. Saya ada di dalam mimpi ini. Kemana ini Van? Lanjut ke lantai 3. Lanjut ke lantai 3. Lanjut ke lantai 3. Oh ini ada piala. Ini piala mas Koki. Ada piala lagi. Disini banyak banget. Ini mas Koki semua. Ini mas Koki semua. Ini baby champion. Oh my god. Oh my god. Ini jadi baby udah kamu kontesin juga? Iya. Kan ada kelasnya. Hmm. Banyak banget. Iya ini juara umum. Ini apa Bali-Bali kayak kamu bawa ikan sampe sana? Iya. Wow. Juara umum di Bali. Oh iya ini ya? Iya itu juara umum. Baru tahun ini ya? Barusan dong? Baru tahun ini. Banyak kan kita show tahun ini sih. Tahun lalu tuh masih ikannya pengerti. Dan tiap show menang terus kamu ya? Iya. Gak selalu pas petang kali show gak menang. Oke. Tapi sekarang udah ganti lah ya? Tapi sepertinya dapet satu juara ya? Oke. Wow. Ini apa ini? Ini landak. Landak? Iya. Mana landaknya? Ini disini. Oh masih kecil. Masih kecil masih baby. Hello. Lumayan itunya. Gak apa-apa. Kalau ngambil landak tuh sama pasiennya. Iya. Hello. Nanti dia keluar sendiri sih. Hello. Ini apa nih? Albino ya? Albino. Ini gak tau aku kurang tau yang ini apa. Kalau itu kayaknya pinto atau salt and pepper biasanya. Iya. Tuh lucu banget. Eh. Bisa berenang mereka. Oh iya? Iya. Bisa berenang. Kamu berenangin disini? Iya. Oh gila. Wemfernya saat terjaga ya. Bisa berenang. Bisa ngapa-ngapain disini. Wah keren. Oke. Kita kemana lagi? Situ boleh. Ini tau-tau piaran kamu ada berapa Van? Gak ngitung sih. Gak ngitung bener-bener seribu ini. Banyak banget. Ini ada SG. SG. Itu lagi. Lusy ya? Leukistik sama low mosaic. Oh. Leukistik sama low mosaic lagi tidur. Soalnya mereka aktifnya jam 6 ke atas. Oh iya. Kan hewan nocturnal. Bener bener bener. Wah pintar biaya. Ini classic grey cuma. Dalam tuh di dalam. Oh ada classic grey di dalam. Iya di dalam. Oke. Nah ini. Sekarang kamu main ikan laut juga? Oh enggak ini. Enggak ini udah. Oh enggak. Udah gak kau urus ini. Oh gak kau. Harus diurus dong. Iya harus diurus. Tetap diurus. Tadi ikannya tinggal dikit. Lohan. Ini lohana. Main lohan juga. Iya. Kamu ini mau jadi apa gedenya? Enggak tau. Semuanya dimainin loh. Hebat loh. Hello. Lohana short body. Oh iya lohan short body nih. SRD kayaknya ya. SRD bonsai. Iya. Wow. Ih keren luar biasa. Ini. Salak. Cuma dia ini. Sejak pasang kandang mati jadi kayak apa ya. Jadi sering marah ya. Sering marah gitu. Enggak galak sih enggak sih. Ini enggak dia gak galak. Cuma. Suka. Gitu lah. Masih sensitif ya. Trauma dia. Ini ada gecko. Ini. Ini kenapa. Kenapa pialanya. Ini udah gak sayang. Bukan. Ditimpa. Dia suka kabur. Dia bisa membuka sendiri. Nih. Nih. Nimpa kandang gecko pake piala sangat banyak ya pialanya ya. Ini piala yang juara satu. Betul gak ya kan. Hebat. Piala juara satu dibuat timpa gecko. Nih. Sejak kapan kamu pelihara gecko? Kapan ya. Bulan lalu sih. Sebulan. Ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat lima enam. Oh my god. Ini baru bertelor. Nanti mulai telornya. Boleh boleh boleh. Ini apa nih. Tramper ya. Ini Max Snow. Bell. Oh Max Snow Bell. Oke. Terus kenapa tiba-tiba dari ikan main gecko? Emang pengen semuanya sih. Mulai reptil. Kan ini reptil pemula cocok ya. Iya iya bener. Ini bell ball stripe nih ya. Iya. Ball stripe. Ini abis shading tadi. Super snow. Ini super snow. Ini super snow tapi dia ada minus di ekor. Agak bengkok. Super snow juga. Pasangan sih ini dua pasangan. Tapi ini belum. Iya. Ini belum ovul betinanya. Oh ini sepasang-sepasang. Iya sepasang. Ini dua kan udah bertelor. Bell. Bell sama Bell. Snow sama super snow. Ini SHTCT sama Tangerine Post Giant. Oh ini yang tramper tramper. Iya. Ini dua yang super snow tramper. Iya tramper. Wow. Keren banget. Luar biasa. Kala gue. Dulu umur 13 kan duluan gue. Gue main reptil umur 14. Sebelas. Sumpah. Ini umur kamu main-main haiwan dari umur berarti? Sebelas? Dari kecil sih. Cuma mulai-mulai pelihara bener-bener banyak itu dua belas sih. Dua belas. Berarti baru setahun. Iya. Udah sebanyak ini. Iya. Boros kamu berarti. Oh my god. Ini aquascape. Ini apa kamu mau bikin aquascape? Iya. Ceritanya. Ini tanaman. Cupang. Cupang. Cupang lah. Apa jadi dikit sih. Tadinya banyak? Tadinya banyak. Ini ada. Red Koi Cooper, Avatar Kuncop sama Nemo Koi Cooper. Itu tiga yang paling suka sih. Oh yang ini. Yang tiga ini. Ini Avatar Cooper. Red Koi Cooper. Red Koi Cooper. Ini Avatar Kuncop. Ini Nemo Koi Cooper. Nemo Koi Cooper. Wow. Kamu mau pihak apa lagi abis ini? Cita-cita. Aku pengen Panana. Kamu pengen Blutang. Ntar aku kasih ya. Siap. Free. Ntar aku kasih. Buat Vania. Oke. Udah sampai sini aja nih? Belum ada lagi. Masih ada lagi. Ya Tuhan. Banyak amat. Dimana lagi? Ini kamar kelinci. Kamar kelinci boleh. Gila ini semuanya di AC-in guys. Kalah rumah gue. Jauh. Lucu banget. Oh my god. Wow. Ini apa? Ada aku. Lebih suka di Netherlands Dwarf. Netherlands Dwarf. Ada tiga Holland love. Yang Netherlands Dwarf mah ini ya? Iya. Satu, dua, tiga, empat. Ini dua nih? Enggak ini, enggak. Ini mix. Itu mix. Ini Dwarf. Amat itu. Ujung. Iya. Itu kelinci pertama tuh. Oh iya. Ini Holland love. Holland love. Holland love. Holland love. Holland love. Wow. Mereka sering dimainin gitu enggak keluar-kelin? Sering dikluarin. Emang ini ruangannya mereka? Lebih seringnya dikasih makan tuh bukan tempat aja. Tempat makannya enggak guna. Oh. Dikluarin kasih makan hand-pd. Lebih sering main disini. Iya hand-pd. Ini playgroundnya. Wow ini udah. Klinci semua nih. Bisa jadi breeder klinci juga. Udah maskoki. Burung. Ikan. Koi. Klinci. Terus. Klinci gecko. Enam. Spesies. Enam tipe ya. Abis ini ada reptil lagi. Ada blue tongue ya kan. Iya. Oh nanti mau liat telur geckonya. Telur gecko. Ayo boleh. Telur gecko ada dimana. Ada itu. Di kulkasnya. Di kulkas. Udah ada incubator. Gua punya incubator pertama umur 19. Hebat ini. Cua ini kulkasnya enggak kepake jadi dipake. Hmm incubator. Bisa ada incubator. Hebat sekali kamu. Wow. Oh iya ini dia nih. Tuh. Gucu ya. Iya. Satu gede satu kecil. Iya. Soalnya ini baru satu clutch. Baru pertama kain. Baru. Itu mau. Nanti besok ada lagi. Dua minggu lagi ada lagi. Ntar ada lagi. Iya nunggu. Biasanya sampai delapan kali. Kayak gitu. Oke. Luar biasa guys. Fania. Jadi kamu ada YouTube ya katanya. Di subscribe ya YouTube nya apa. The Fun Channel. The Fun Channel. Di subscribe. Jangan lupa like. Comment. Ini harus patut dicontoh nih. Tunjukkan video hari ini ke orang tua kalian. Ya kan. Bikin mereka bangkrut. Ya udah kalo gitu. Gak dong. Kamu kan juga pasti nanti someday. Misalkan. Beranak kamu jualin. Gitu juga kan. Ya kan. Supaya kan gak bangkrut-bangkrut amat ya kan hidup kan. Gak. Kalo gak kan makan apa kita ya kan. Oke kalo gitu. Audrey King of the Jungle. Bersama Fania. We've been watching Inderistic Pets. Bye bye. Bye bye.